Assalamualaikum wr. wb ke cara membuat pertama siapkan larutan susu hangat sebanyak 120 ml disini aku menggunakan susu bubuk denkau sebanyak 10 gram lalu aku tambah dengan air hangat hingga volumenya menjadi 120 ml kalau misal mau menggunakan susu uhati full cream juga boleh ya selanjutnya kita tambahkan gula sebanyak 60 gram atau setara 4 sendok makan lalu ini diaduk hingga gulanya larut kemudian tambahkan ragi sebanyak 6 gram atau setara 2 sendok teh dan ini diaduk hingga semuanya tercampur rata setelah selesai diaduk ini biangnya didiamkan dulu selama kurang lebih 10 menit hingga raginya aktif setelah kurang lebih 10 menit nah raginya udah aktif ditandai adanya busa seperti ini dan ini boleh diaduk sebentar selanjutnya selanjutnya tambahkan pasta pandan secukupnya disini aku tuang dikira-kira aja ya kalau untuk ukuran sendok kurang lebih sebanyak setengah sendok teh lalu ini diaduk hingga tercampur rata setelah selesai boleh disisihkan dulu lanjut untuk tahap berikutnya siapkan wadah lalu masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 320 gram atau setara 32 sendok makan tidak terlalu tinggi menggunung dan juga tidak terlalu datar tetapi cembung atau sedang seperti ini untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 10 gram ya kemudian pecahkan 2 butir telur ukuran sedang tetapi yang digunakan disini hanya 2 butir kuning telur dan 1 butir putih telur untuk 1 butir putih telur yang tersisa boleh disisihkan aja ya lalu aku tambahkan SP sebanyak 1.4 sendok teh dan ini diaduk hingga semua bahan tercampur rata selanjutnya tuang biang yang telah disisihkan tadi nah disini aku tuangnya bertahap disesuaikan dengan tekstur adonan karena setiap tepung itu memiliki kelembaban yang berbeda nah seperti ini aku campurkan menggunakan sendok lalu aku tuang lagi ya kalau misal mau mencampurkannya menggunakan mixer juga boleh jadi disesuaikan dengan kebutuhan nah disini untuk biangnya aku tuang semua sebanyak 120 ml ini aku aduk lagi untuk mempermudah disini aku lanjut ulenin menggunakan tangan ya dan tangannya udah aku cuci dengan bersih dan ini terus diulenin hingga adonannya menyatu dan setengah kalis untuk waktunya selama kurang lebih 2 menit ya setelah kurang lebih 2 menit ini adonannya udah menyatu bisa dilihat selanjutnya boleh kita tuang margarin sebanyak 50 gram ini margarinnya udah aku lelekan sebelumnya dan telah aku dinginkan ini aku tuang semua dan aku tambahkan dengan sedikit garam kira-kira setengah sendok teh dan ini lanjut diulenin hingga adonannya kalis untuk waktunya selama kurang lebih 7 sampai 10 menit ya boleh disesuaikan aja nah ini adonannya udah mulai kalis setelah kurang lebih 10 menit diulenin nah ini kalau aku udah selesai udah cukup dan ini akan aku pindah ke wadah yang lebih besar nah ini wadahnya kemudian aku olesi dengan sedikit minyak agar adonannya tidak mudah lengket nah ini aku ambil adonannya lalu kita bulatkan hingga permukaannya halus seperti ini dan kita pindah ke dalam wadah selanjutnya adonannya diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit dan jangan lupa wadahnya ini ditutup menggunakan serbet bersih atau boleh menggunakan plastik wrap seperti ini setelah diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit ini adonannya udah mengembang lalu aku buka plastik wrap dan akan aku bolongi menggunakan jari untuk mengeluarkan udara yang terdapat di dalam adonan seperti ini dan aku tinju atau aku kempiskan menggunakan tangan seperti ini dan untuk mempermudah akan aku pindah ke alas yang lebih besar selanjutnya aku kempiskan adonannya menggunakan tangan seperti ini lalu aku gulung dipastikan tidak ada lagi udara yang terperangkap ya jadi adonannya ini padat lalu aku siapkan satu buah loyang ukuran 20 x 10 dan tingginya 10 disini loyangnya untuk mengukur lebar dari adonan dan aku menggunakan rolling pin seperti ini kalau misalnya tidak punya boleh digantikan dengan botol kaca ya untuk lebar adonan disesuaikan dengan lebar loyangnya nah seperti ini setelah selesai memipikan bagian atas kita balik adonannya lanjut dipipikan untuk bagian yang bawah ya nah seperti ini setelah setelah adonannya selesai dipipikan lanjut kita gulung untuk pertama kita lipat kecil di bagian atas seperti ini terus ditekan-tekan lalu kita gulung perlahan hingga adonannya selesai nah seperti ini ini rada sedikit ditekan agar adonannya ini lebih padat dan untuk ujungnya boleh kita cubit-cubit agar adonannya menyatu satu sama lain nah seperti ini sudah selesai selanjutnya olesi loyang dengan sedikit minyak agar adonannya ini tidak lengket dan mudah untuk dikeluarkan ketika rotinya sudah matang dan penutup loyangnya juga diolesi minyak ya selanjutnya kita masukkan adonannya ke dalam loyang dan ini kembali diistirahatkan selama kurang lebih 30-60 menit disesuaikan dengan suhu di lingkungan masing-masing kalau misal lingkungannya itu panas itu cukup 30 menit tapi kalau misal suhu atau cuatanya disana itu dingin itu bisa didiamkan selama kurang lebih 60 menit dan jangan lupa ditutup menggunakan plastik wrap atau boleh menggunakan serbet bersih nah ini adonannya sudah mengembang setelah aku diamkan selama kurang lebih 45 menit kalau untuk waktunya boleh disesuaikan dengan suhu di lingkungan masing-masing dan sebagai saran kalau bisa untuk adonannya jangan melebihi batas loyang untuk mempermudah menutup dan juga tidak overproofing nah seperti ini sudah siap untuk dikukus sebelumnya telah aku panaskan kelakat atau panci pengukus dan ini akan dikukus selama kurang lebih 35 sampai 40 menit atau hingga mateng dan disini aku menggunakan apinya sedang aja ya jangan terlalu besar setelah kurang lebih 45 menit ini rotinya sudah mateng boleh diangkat dan dikeluarkan dari kelakat selanjutnya boleh kita buka penutup loyangnya ditarik perlahan seperti ini dan ini dalam kondisi masih panas ini rotinya kita keluarkan aja dari loyangnya ya karena ini loyangnya masih panas banget jadi hati-hati ya saat mengeluarkan rotinya nah seperti ini aku balik dan aku goyang-goyang sedikit lalu aku angkat nah ini dia hasilnya dan kita biarkan hingga dingin setelah rotinya dingin boleh dipotong-potong disini aku menggunakan pisaunya kurang tajam jadi seratnya itu kurang rapi atau potongannya itu kurang rapi kalau misal ada pisau yang lebih tajam itu boleh digunakan ya agar irisannya itu terlihat cantik dan juga rapi jadi boleh disesuaikan aja karena aku gak punya jadi seadanya di rumah nah ini dia roti tawar kukusnya udah mateng aku ambil satu untuk melihat teksturnya tuh terlihat ya lembut dan juga halus dan akan aku beri dengan selai strawberry lalu aku lipat dan aku mau cobain ya lalu aku belah Bismillahirrahmanirrahim ini ini roti ini rotinya enak tekturnya juga lembut cocok banget buat sarapan di rumah jangan lupa cobain ya cukup sekian untuk video kali ini terima kasih banyak yang telah menonton hingga akhir semoga video aku bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye